Intro Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu menggelar latihan penanggulangan huru hara untuk mengantisipasi huru hara di dalam lapas pondok bambu bekerjasama dengan Bidmas Pol dan Metro Jaya latihan ini digelar pada Kamis pagi pelatihan ini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban puluhan petugas lapas mengikuti pelatihan ini sedari pukul 10 pagi bentuk latihan yang diterima yakni pelatihan menggunakan tameng, tongkat hingga memukul mundur para demonstran untuk mempertahankan diri bagaimana bila terjadi huru hara kalapas pondok bambu Herlina mengatakan hal tersebut adalah salah satu bentuk pelatihan penanggulangan huru hara yang harus dilakukan kepada seluruh pegawai karena seluruh jajaran lapas perempuan adalah petugas keamanan otomatis pelatihan-pelatihan semacam ini harus diberikan kepada seluruh jajarannya pelatihan ini dilakukan sebagai deteksi dini dan antisipasi untuk menghadapi hal-hal yang mungkin saja terjadi karena menjadikan salah satu tugas dan tanggung jawab petugas dalam menangani seluruh warga binaan di lapas perempuan kelas 2A ini adalah salah satu tugas fungsi kami sebetulnya sekaligus melaksanakan perintah Direktur Jenderal Pemasarakatan untuk deteksi dini jadi kami tetap harus mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang mungkin tidak bisa terjadi ini adalah salah satu bentuk pelatihan penanggulangan huru hara yang harus kami latihkan kepada seluruh pegawai seluruh jajaran lapas perempuan adalah pegawai pengamanan otomatis pelatihan-pelatihan semacam ini harus kami berikan kepada seluruh jajaran kami Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati